Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ya kan? Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah sekarang kita setelah mengetahui semuanya, Alhamdulillah kita produksi sendiri di Indonesia. Dan insya Allah produk ini masih satu-satunya di Indonesia yang berbahan bagus dari minyak teripang dan gamat tadi ya. Luar biasa ya, jadi memang setiap hari semakin ke sini, semakin waktu memang butuh sekali yang namanya inovasi. Yang dulunya mungkin pemirsa hanya kenal dengan agarilus yang berwarna hijau, kemudian ada CLT. Dan ada beberapa produk lain yang tujuannya sama, menyehatkan, menyembuhkan Anda semuanya. Dan ini untuk yang barusan dijelaskan sama Petapi Fauji tadi, insya Allah minggu depan sudah mulai bisa di launching ya? Mulai bulan Mei, insya Allah sudah bisa di order di agen-agen kami, dan insya Allah untuk masuk apotek mungkin akhir Mei 2018 sudah masuk apotek. Tapi untuk produk-produk yang lain ini sudah lebih mudah untuk didapatkan ya? Ya, sudah lebih mudah didapatkan, untuk CLT, kemudian prokan-pukanda. Insya Allah produk-produk kami di apotek Surabaya sebagian sudah Madura, Kediri, Jombang, Turungagung, Litar, sampai Bojonegoro, Gresik, Tuban. Kemudian di luar Jawa, di Kalimantan Selatan, kemudian di Jambi, Palimbang, sudah banyak apotek yang masuk. Ya, jadi nanti di layar televisi Anda, pemirsa Anda sudah mulai bisa mendapatkan di mana agen-agen tadi, termasuk di Jawa Timur sampai di Sumatera pun ada semuanya call center atau nomernya yang bisa Anda capture nanti ya? Bisa Anda hubungi untuk bisa segera mendapatkan produk-produk. Ini mbak, bedanya, kalau di apotek, kadang untuk konsultasinya kurang jelas, tapi kalau di agen, itu bisa langsung komunikasi dengan kami, mungkin, Dan, oh saya ada masalah dengan diabetes, ini herbalnya apa yang diperlukan? Nah, kadang-kadang kita ada kombinasi, seperti mungkin yang nanti akan memberikan kesaksian ini, kombinasinya agar lu sama peruk Anda untuk pengobatan kanker otak, contohnya seperti itu. Kalau misalnya Anda memilih di apotek, tidak salah, tapi mungkin kurang mendapatkan wajahnya yang lebih bagus lagi gitu ya. Kalau di apotek, mungkin Anda akan ditanya, butuh apa gitu, kalau misalnya langsung ke agen, ya akan diarahkan juga. Ya, mirsa kurang lebih seperti itu ya. Nah, selain tabib Ahmad Fauzi, sebagai narasumber tetap saya, dengan agar ilus LTE juga, Nah, ada Bapak Solikin dan juga Bayu Pradana, yang mana Bayu Pradana ini adalah putra dari Bapak Solikin. Kenapa mereka hari ini kita hadirkan di sini? Karena ini juga bisa menjadi satu solusi yang terbaik untuk Anda, bagaimana mereka nanti akan menceritakan bisa semakin kondisinya membaik gitu ya. Dari yang dulu pernah merasakan bagaimana luar biasanya sakit terkena tumor otak. Nah, mungkin Anda pemirsa ataupun keluarga Anda sekarang ini ada yang menderita tumor otak, pasti saya yakin deh, gelisah sudah pasti begitu ya. Memikirkan biaya, pasti. Kemudian memikirkan efek-efeknya juga luar biasa juga pastinya. Nanti Bapak Solikin dan juga anaknya akan menceritakan. Saya siapa dulu ya, Pak Solikin? Assalamualaikum. Sehat Pak Solikin? Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Solikin ini adalah orang tua dari Bayu Pradana, Bayu, yang sekarang ini usianya berapa Pak Solikin? 12 tahun. 12 tahun dan sempat mengalami yang namanya tumor otak, yang mana kalau kita datang ke dokter atau pengobatan secara medis, sudah pasti solusinya adalah harus dioperasi yang pertama. Nah, betul ya Pak Solikin ya. Kalau boleh tahu Pak Solikin, dulu Bayu ini divonisnya atau taunya terkena tumor otak itu umur berapa? Iya, sudah umur 12 tahun. Umur 12 tahun itu ya. Gejalanya gimana waktu itu Pak Solikin? Gejalanya, kepalanya sering pusing, kejang-kejang, sama muntah-muntah. Awalnya itu didapati sering muntah-muntah, pemirsa kemudian kejang-kejang. Awal diperiksakan, dinyatakan sakit apa Pak? Epilepsi. Epilepsi, karena memang mungkin gejalanya kalau kejang-kejang ya tapi biar kita sering menjumpai itu hampir sama dengan epilepsi gitu ya. Tapi ternyata makin kesini, makin kesini, lama-lama kok bukan seperti gejala epilepsi begitu ya. Jadi pada waktu itu di rumah kondisinya bagaimana itu Pak Solikin? Ya, sebelum saya periksa kan sih masih sehat, tapi setelah setiap sekejang, setelah kejang itu nggak bicara sulit lupa. Oh, bicaranya sudah mulai susah nih pemirsa, sudah mulai lupa artinya komunikasinya sudah terganggu ya Pak Solikin ya. Diajak ngobrol apa atau diajak berbicara apa itu sudah mungkin hampir tidak nyambung. Mungkin seperti ya, kalau rasa sakit yang dialami pada waktu itu bagaimana itu Pak? Ya sakit ya, sakit ya. Pusing, ngeluf pusing, sakit gitu ya. Nangis terus. Tereak-tereak. Nangis, pusing mutah-mutah terus. Dikasih makan, dikasih minum mutah. Bisa main atau diranjang aja Pak ya, hanya tempat tidur. Tiduran terus begitu ya. Tiduran terus karena menahan rasa sakit ya. Itu sudah berapa alam Pak seperti itu? Itu hampir setelah bulan. Iya, satu bulan, awal Desember lah. Awal Desember sampai Januari. Sampai Januari. Oke, oke. Kemudian Bapak waktu itu sudah difonis dengan bukti MR ini Pak. Jadi dengan bukti MR ini mungkin bisa, kalau bisa di zoom sedikit mungkin ya. Jadi Pak Sarkin membawa hasil MRI atau MRI. Ini MRI yang mungkin memastikan bahwa diagnosa dari dokter ini kena tumor otak begitu Pak ya. Dan tumor bisa jadi kanker loh ya. Betul. Tumor bisa jadi kanker. Betul. Jadi itu. Yang bahaya kalau jadi kanker sangat bahaya sekali. Iya. Dan biasanya reaksi efek ya kan. Reaksi efeknya biasanya terjadi di situ. Maaf ya kalau mama sudah terjadi di operasi pun biasanya dokter juga tidak menjamin. Biasanya begitu. Mungkin pada waktu itu juga Bapak dijelaskan juga Pak seperti itu ya. Resikonya ya. Resikonya itu buta, lumpuh, terus nggak bisa bicara. Tidak ada yang bisa dipilih ya tapi. Tidak ada yang bisa dipilih. Buta tidak bisa melihatkah lumpuh atau tidak bisa bergerak. Ya. Tidak bisa bergerak. Itu artinya kalau operasi harus di, maaf ya mungkin di belah kepalanya juga ya Pak ya. Dan itu setelah itu justru ada resiko seperti itu Pak ya. Dokter tidak bisa menjamin harus bisa sempurna begitu maksudnya. Baik ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana cerita dari Pak Solikin dan juga Bayu. Yang sekarang Alhamdulillah sudah lebih baik ya. Bayu. Nah, setelah yang saat ini Pemisa kita akan kembali dalam Solusi Sehat Siang untuk Anda. Ini baru Indomirasa Soto Lamongan. Sambal sotonya wasli, koyanya muantuk. Persis soto aslinya. Hmm. Banyak pilihan dari jagonya soto. Kena getal jamur, jadi nggak pede. Biar pilihan lagi, oleskan saja Kalpanaks. Berantas jamur kulit sampai tuntas. Kalpanaks, ahlinya atasi jamur kulit. Terima kasih masih bersama kami dalam Solusi Sehat Siang, Solusi Kesehatan untuk Anda dan masih bersama dengan Herbal Drink Agarilus. Menarik sekali kesaksian kita kali ini ada Pak Solikin dan juga Bayu yang mana Bayu ini dinyatakan secara medis adalah terkena tumor otak. Kebanyakan orang tua kalau anaknya sudah deponi seperti itu mungkin sudah putus asa ya. Karena ketika dilakukan operasi pun itu masih ada resiko-resiko yang kayaknya tidak bisa dipilih gitu ya. Nah nanti akan kita bahas lagi. Tapi sebelumnya saya juga masih akan berbincang dengan Tabib Fauzi gitu ya. Tabib kalau untuk kasus atau kejadian sakit tumor ataupun kanker. Itu saya yakin sudah banyak sekali pasien-pasien sebelumnya ya Tabib ya. Tapi untuk masalah yang tumor otak pernah didapatkan atau ini pertama kali yang... Tidak. Jadi ini kasus yang pernah kami tangani yang nomor tiga. Nomor tiga. Ya dulu ada di Solo kemudian di daerah Gemolong, Serakin ya. Kemudian ada di luar Jawa satu. Dan yang ketiga ini yang bisa hadir di sini maksudnya ya. Dan untuk kanker yang otak ini memang kita sarankan sama. Jadi nanti dengan Agarilus dan Prokanda ini. Prokanda. Produk Prokanda ini proteksi kanker bayu darah. Tapi ini fungsinya memang untuk kanker yang ada di atas ya. Di darah kepala, darah dada, darah paru-paru. Kemudian sampai di kepala juga. Jadi begitu. Kemudian saya ikut bergembira Pak Solikin ya. Ikut berbangga juga. Karena kami bisa produk kami dengan imin Allah. Membantu adik ini yang dulu mungkin satu bulan tidak pernah pindah di tempat tidur. Dan hanya nangis di waktu itu ya. Iya. Sakit sekali di. Alhamdulillah sekarang. Wis surah loro itu. Insya Allah. Insya Allah. Wis penak gini mis penak misan. Dalam. Dulu yang sakit yang mana? Sing loro sing di. Nikon. Saya ingin surah loro itu. Mbak Tan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mendengarnya aja sudah saya merinding gitu loh. Karena saya mendengar tumor otak. Karena kebetulan ada orang dekat saya juga yang terkena seperti itu. Tapi tidak terselamatkan begitu ya. Jadi ketika ada penderita yang sama. Kemudian Alhamdulillah berhasil sembuh itu. Saya ikut berbangga dan salut sekali saya. Pastinya butuh kerjasama yang baik sekali. Antara orang tua dan anaknya juga ya. Nah kalau cara kerja dari Agarilu Selte sendiri itu bagaimana? Nah ini mungkin yang perlu diperhatikan juga. Jadi cara kerja dari Agarilu sendiri itu. Nomor satu adalah memperbaiki pencernaan. Kemudian nomor duanya juga disitu mengencerkan darah. Dari darah yang menggumpal itu bisa encet kembali. Yang tidak ada oksigen bisa ada oksigen kembali. Sehingga sirkulasi darah menjadi lancar. Di samping mungkin ini di dalam insert di TV Bapak Ibu. Ada gambar seperti ini. Ini setelah darah kita ambil dengan mikroskop. Ini sebelum minum Agarilus. Ini kondisi sebelum konsumsi ya? Kondisi sebelum Agarilus. Bentuknya bulatnya seakan-akan tidak meregang sama sekali dan tidak bergerak. Kental sekali begitu ya? Kental sekali dan ini kondisi darahnya dalam kondisi asam ya. Dalam kondisi asam. pH-nya rendah sekali dan itu juga seperti yang seperti kaca itu adalah asam urak yang membungkus di molekul darahnya itu adalah kolesterol. Begitu. Mungkin nanti ditayangkan. Nah ini yang setelah ya. Ini 30 menit. Butuh waktu berapa lama? 30 menit ya? Sekitar 30 menit. Baik. 30 menit setelah minum Agarilus. Biasanya darah semakin encer. Kondisi darahnya semakin apa itu. Semakin bagus, semakin encer dan gerakannya semakin aktif. pH darah biasanya semakin basah. Ya, ya. Semakin basah. Sehingga biasanya dengan rasa di badan rasanya lebih hangat. Begitu ya. Oke. Lebih hangat. Sehingga ketika minum, bagi yang mungkin kolesterolnya tinggi, asam uraknya tinggi, lebih nyaman. Lebih nyaman. Dan kemudian termasuk kalau yang tadi itu kena tumor otak itu kondisinya pusing sekali. Ya kan? Karena ini sudah mengenai saraf kepala. Saraf kepala dan ada akarnya itu. Ada akarnya. Kemudian kalau di medis biasanya, mohon maaf ya, ini prakteknya kalau di Youtube bisa dilihat bagaimana operasi tumor otak itu dibelah, digergaji kepalanya. Kemudian diambil dengan tumornya itu. Dan itu pun akarnya biasanya tidak semuanya ikut. Karena itu kecil sekali. Dan kalau sampai salah ambil itu kan resikonya kan memang terkena bagian yang lain. Resikonya sangat besar sekali. Biayanya juga sangat besar sekali. Iya, betul. Dan begitu tapi artinya setelah kita tadi menjelaskan ke pemirsa bagaimana cara kerja dari agarilus atau selte gitu ya. Yang pertama adalah diperbaiki sistem pencernaan. Pencernaan dulu. Nah saya ingin tahu nih, kita juga ingin tahu nih apakah bayu pada waktu itu juga pencernaannya dulu ada proses. Kalau tadi saya sempat berbincang sedikit dengan Pak Solikin itu pipis terus begitu ya. Itu kan mungkin mengeluarkan racun atau penyakitnya juga dari situ ya. Setelah minum Pak Solikin ya. Jadi setelah minum dia mungkin BAB-nya lebih banyak, pipisnya sampai ngombol-ngombol juga. Sering pipis gitu ya. Artinya memang pencernaannya diperbaiki juga dari situ ya Kabib ya. Memang sebelum dulu waktu sakit mungkin atau sering BAB-nya enggak lancar Pak. Iya. Ya, sama muntah terus. Muntah terus. Enggak jauh hari sebelumnya, mungkin tiga bulan sebelum itu. Bapak kira-kira menyaksikan tidak mungkin pernah merasakan perutnya enggak nyaman. Mungkin pernah ngelusah gitu. Ya pernah, tapi BAB biasa. Oh, BAB biasa aja. Oh, oke. Iya, iya. Jadi pada waktu itu ceritanya bagaimana Pak Solikin setelah, kalau dari dokter kan sudah pasti disuruh operasi gitu ya. Kemudian bisa mengkonsumsi agarilus itu bagaimana awalnya? Pemirsa pasti ingin juga tahu ceritanya nih Pak Solikin. Awalnya kan saya dikasih tahu sama Mbak Sayang di Bojonegoro. Dia tahu dari JTV terus di Bojonegoro ada agennya nampak Pak Jaka. Terus saya disuruh ke situ, dikasih nomor HP. Saya telpon terus saya ke situ. Nah, terus saya ambil satu paket lah dulu. Satu paket. Terus satu. Dulu ini Pak ya? Ada adus, ada prokanda ini. Sama matu otak Pak ya? Matu otak. Saya minumkan sehari, kalau tidak salah, lima kali. Lima kali. Lima kali. Karena penyakitnya memang dirasa agak berat ya. Jadi dosisnya pun ditambah nih Pak Mirsa. Baik. Ini, ininya sekali minum dua. Prokanda ini sekali minum dua. Dibuka atau langsung kapsul Pak? Dibuka berarti ya? Langsung kapsul. Langsung kapsul bisa? Oh bisa ya? Nah itu yang tadi saya mau tanyakan Tabib. Ini kan anak-anak nih ya. Jadi apakah sama? Maksudnya dosisnya ketika dengan dewasa atau bagaimana nih Tabib? Jadi pada praktiknya memang kalau untuk anak-anak yang makanya susah memang harus dibuka. Orang tua pun suka sama dibuka ya. Masalah dosis sebetulnya sesuai dengan kondisi penyakitnya atau sakitnya dan kondisi kekuatan fisiknya. Kalau memang dua, tiga tidak ada masalah, tidak ada masalah. Karena memang kondisi sakitnya sudah cukup tinggi dan harus memerlukan operasi yang mendadak begitu ya. Jadi dua, saya kira tidak ada masalah. Walaupun anak-anak, tapi usia sudah 12 tahun, hampir seperti dewasa. Begitu. Awalnya bagaimana Pak Sergin ketika awal-awal mengkonsumsi agarilus itu? Kan sebelumnya kan kesakitan, terus teriak-teriak. Itu pun setelah minum itu, terus buang air filter kewurus. Nah kita sudah dikit-dikit, sudah bisa tidur. Yang awalnya susah sekarang. Karena kesakitan memang. Tidur sebentar, saya sudah sambat lagi nangis lagi. Jadi artinya memang harus dalam pengawasan total ya Pak Sergin ya. Itu walaupun malam juga nangis Pak. Malam pun nangis. Ya Allah, saya bisa bayangkan. Ya, jarang tidur. Tidur pun, tidur, tapi Pak, kado ngantuk. Iya, iya, iya. Jika kuat, nahan ngantuk lah. Iya, iya, iya. Saya bisa bayangkan. Jaya tidur pun, kadang ini masih nangis. Itu saya sudah tidur. Sudah banget ngantuk tadi, ini nangis ya, tidur. Terus mulai mengkonsumsi produk kita ini, mulai sudah tidak nangis Pak, berapa minggu Pak itu? Tiga minggu. Tiga minggu setelah itu. Alhamdulillah sudah mulai reda. Sudah tidak sambat lagi nge. Yang tadi pusing sekali, sudah tidak sakit. Sampai sekarang sudah mulai, sudah tidak sambat lagi Pak ya. Tapi makan sudah tidak sakit ya, berarti ya. Alhamdulillah. Nanti insya Allah dilanjutkan Pak. Pada waktu sakit itu, selain mungkin ngeluh ada sakit, Pak, maksudnya sakit di bagian kepala gitu Pak. Pengelihatan, pendengaran, atau yang lain itu bagaimana itu? Pengelihatan yang mata kirinya pun dulu sudah tidak jelas. Sudah berkurang ya, pengelihatan. Sama tangannya pun sudah, untuk memegang pun sudah tidak kuat. Saraf lagi ya, Tabib ya. Iya, sarafnya, tidak saraf lagi. Kemudian sekarang bagaimana Pak Selig? Sekarang Alhamdulillah sudah makan pakai sedok pun sudah bisa. Sudah bisa ya. Sudah melihat pun sudah tidak, sudah biasa lah. Iya, sudah normal lagi ya, Alhamdulillah ya. Kalau ngambil ini sudah bisa di? Coba, Bayu. Ngambil. Diminum, diminum. Coba, Bimi. Ya, diminum. Diminum, tidak apa-apa, diminum. Bismillah. Bismillah. Dulu pemirsa Bayu tidak mampu melakukan ini karena memang tangan di bagian kanannya ya Pak Solikin. Ya, itu mohon maaf kalau saya bilang sudah turun fungsinya begitu ya, sarafnya lagi. Jadi, jangankan untuk segelas air beserta isinya. Sendok aja bisa meleset. Bisa, nggak tahu ini di mana. Nah, karena memang penglihatan matanya juga berkurang pada waktu itu ya. Sekarang Alhamdulillah sekali begitu kita perintahkan untuk coba minum dulu, coba ini ya Alhamdulillah bisa tepat sasaran dan bisa melakukan sendiri. Sudah lebih mandiri lagi ya. Kita masih akan lanjutkan lagi perbincang yang sangat luar biasa kali ini yang sangat inspiratif juga pastinya untuk Anda pemirsa. Tapi kita break sebentar setelah fit yang satu ini. Kita akan kembali untuk Anda dalam solusi sehat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Rahmat Yuli Arianto dari Jepara. Alhamdulillah dengan mengkonsumsi dua botol agarilus batu ginjal yang ada dalam diri saya bisa keluar sebesar ini. Terima kasih agarilus. Kena getal jamur, jadi gak pede. Biar pede lagi, oleskan saja Kalpanas. Berantas jamur kulit sampai tuntas. Kalpanas, ahlinya atasi jamur kulit. Sangat profit untuk seluruh pemirsa. JTB di tanah air yang kucintai. Kalau ingin jadi seorang trader yang sukses, yang penting bukan bagaimana untung banyak. Tetapi yang penting bagaimana Anda tidak tampak lukis. Terima kasih masih bersama kami dalam solusi sehat siang dan masih bersama dengan Herbal Drink Agarilus. Di segmen ketiga Anda sudah mulai bisa menghubungi kami di 031-82-510 dan di 82-570. Mungkin Anda ingin bertanya-tanya seputar penyakit kanker ataupun penyakit-penyakit yang lain juga boleh ya Tabib ya. Karena CLT ataupun agarilus ini tidak hanya khusus untuk penyakit kanker. Tapi banyak sekali penyakit-penyakit yang lain yang alhamdulillah juga sudah terbantu. Atau mungkin Anda pernah terbantu dengan agarilus CLT kemudian ingin bercerita kepada pemirsa yang lain juga kami persilahkan. Ya di 031-82-510 dan di 82-570 kita berikan kesempatan. Jadi untuk bayu ini prosesnya kurang lebih 3 minggu setelah mengkonsumsi agarilus ini sudah lumayan jauh perkembangannya ya Pak Solikin ya. Sudah yang awalnya mungkin menangis terus karena memang kesakitan susah sekali tidur. Itu sebulan kemudian sudah mulai bisa tidur. Sudah mulai lebih baik jauh lah ya. Apalagi sekarang ini sudah berjalan beberapa bulan masih mengkonsumsi terus ya Pak Solikin ya. Matanya penglihatannya sudah mulai membaik lagi pemirsa kemudian saraf atau mungkin tangan yang sebelumnya kurang mulai berfungsi. Sekarang alhamdulillah tadi pemirsa sendiri juga sudah menyaksikan sudah alhamdulillah luar biasa. Tapi mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi mungkin. Yang perlu saya perhatikan tadi. Adik tadi saya suruh baca ini resepnya dia sudah bisa. Jadi dulu sudah gak begitu kelihatan Pak ya. Sekarang sudah bisa tadi saya suruh baca nama, alamat, sudah bisa. Kalau mau ngomong itu tahu tapi mau bicarakan gak bisa. Sudah bisa. Oh gitu. Kemudian yang paling membanggakan tadi Bapak cerita mungkin seperti apa Pak sebelum dan sesudahnya Pak. Ya sebelumnya kan setelah buang air besar pun mau cebo aja gak bisa. Sekarang sudah bisa. Oh sudah bisa sendiri ya sekarang ya. Sudah bisa sendiri mandi. Dan insya Allah nanti sekolah lagi deh insya Allah ya. Insya Allah ya. Nah begitu. Sebentar lagi insya Allah bisa sekolah lagi. Sekarang ini masih dana pemulihan begitu ya. Baik. Nah Tabib kalau untuk tumor otak gini ya. Ini menurut Tabib kira-kira butuh waktu berapa lama Tabib? Tumor otak itu memang butuh waktu lebih lama daripada tumor yang lain. Karena pengaruhnya tumor otak itu mempengaruhi saraf. Betul. Saraf kalau di otak itu semua. Saraf tubuh kita kan di otak ini. Dari tangan, kaki, pembicaraan kita, kemudian apapun. Termasuk penglihatan, telinga. Itu silahkan diterima dulu. Ya kita terima telepon dulu solusi sehat siang dengan Herbal Deringa Garilus. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, selamat sore Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Oh ini dengan Ibu Siti di Merauke, Papua. Di Merauke. Ibu Siti mohon minta tolong Ibu. Mungkin volume televisinya bisa dikecilin dulu ya. Supaya tidak feedback. Silahkan Ibu. Oh iya, ini sudah nyaris nggak begitu kedengar. Baik ya, silahkan Ibu ya. Tanya. Silahkan. Ini, apa itu kalau misalkan, kan keluhan saya itu, darah saya itu terlalu rendah kayak gitu. Terus, apa ini, gula darah saya juga rendah. Jadi, sering itu drop begitu. Gulanya rendah. Maaf, Bu. Gulanya rendah. Ya. Tensinya rendah. Iya. Ya, sama itu. Apa ini, gulanya rendah, terus darahnya rendah. Ya. Artinya tensinya kan. Iya. Ya, silahkan Ibu, lanjut. Ya, tensinya itu terlalu rendah. Jadi kalau kumat itu bersamaan kayak begitu, drop begitu. Drop. Dremes gitu ya. Iya. Iya, Ibu. Silahkan Ibu Siti. Apa yang perlu ditanyakan, Ibu? Solusinya begitu? Ya, kalau apa ini, gula darahnya terlalu rendah, terus apa ini, tensi darahnya itu sering rendah, kayak gitu, tekanan darah rendah sama gula darahnya rendah. Itu kalau seling kumat itu bersamaan kayak gitu, drop, terus susah untuk naikkan. Karena kan kebalangan sama gulanya juga harus dimainkan, kayak gitu. Apa bisa ngonsumsi obat dari agarius. Sudah bisa kita terima, nanti kita jawab. Ya, terima kasih Ibu Siti ya, nanti kita jawab ya. Terima kasih. Nah, aku lagi satu lagi, bu. Oh, boleh, berapa? Kalau becala stroke, apa bisa, apa itu diatasi dengan obat dari itu? Nanti kita jelaskan, bu. Kita jelaskan. Ya, baik, baik, baik. Terima kasih Ibu Siti ya, suruh menghubungi kami ya, kita berikan kesempatan untuk penevon yang lain juga. Silahkan, tapi untuk darah rendah, tensi rendah. Ya, tensinya rendah, darahnya rendah, artinya kadar gulanya. Karena tadi kan darah semua hampir sama ya. Darahnya rendah, artinya tensinya. Tensinya rendah, kadar gulanya. Artinya, kadar gulanya di bawah standar. Kalau standarnya 100 sampai 120, dia mungkin di bawah itu, kadar gulanya. Jadi sering lemes pasti gitu kan. Nah, ini kita sarankan Ibu, nanti memakai produk yang ini, yang silty ini, ya kan. Yang silty, seperti ini. Kemudian, nanti Ibu bisa pesen yang... Asya Allah. Yang seperti ini, Ibu. Ya kan? Pesen yang seperti ini di agen. Di agen kita di Merauke. Sudah ada di Merauke juga? Sudah ada di Merauke, nanti bisa dipesan. Nanti pesan jangan yang hijau. Kalau yang hijau, ini untuk darah rendah, biasanya kurang bagus. Artinya kurang bagus itu memang dia sifatnya menurunkan tensi. Tapi kalau ini, fungsinya menstabilkan tensinya. Jadi lebih disarankan untuk yang selty ya, Bu, ya? Yang putih, ya? Yang putih, ya. Untuk strok gimana? Untuk strok hampir sama. Nanti selty sama yang ini tadi, obat tetes yang drop. Karena ini ada mengandung propolis, mengandung gamat ripang, untuk regerasi selnya. Juga kemudian mengandung pegagan untuk pemulihan otaknya. Oke, jadi untuk otak itu bagus sekali, ya? Bisa, hanya dua produk saja sudah bisa, Bu. Tapi kalau Ibu Mama lemes tadi karena gulanya rendah sekali, Ibu bisa konsumsi madu. Mungkin bisa madu kami, ada madu temulawak, ada madu hitam, ada madu otak. Boleh di salah satunya bisa ditambahkan untuk konsumsi madu, Bu, ya? Mudah-mudahan cukup jelas ya, Ibu Siti, ya? Kita berikan kesempatan untuk penelpon yang lain. Silakan di 031-825-110 dan di 825-170. Jangan lupa di layar televisi Anda, pemirsa, sudah banyak sekali di situ agen-agen baik dari Surabaya, Jawa Timur, Munean Jakarta, sampai di Sumatera pun sudah ada agennya. Jadi sudah cukup memudahkan untuk Anda bisa mendapatkan produk-produk dari agarilus ataupun selte. Nah, tapi untuk melanjutkan lagi dari proses penyembuhan, pemulihan dari bayu, ya? Memang kalau untuk tumor otak memang membutuhkan waktu yang agak lama. Yang artinya juga butuh kesabaran, ya Pak Solikin, ya? Butuh kerjasama yang baik juga, butuh semangat juga dari bayu. Bayu kepengen sebuah, ya? Semangat. Oke, Alhamdulillah. Karena memang ini jauh sekali progresnya, ya? Kalau dari awal ini ceritakan. Progresnya sudah sangat jauh, sekarang sudah bisa jalan sendiri tadi, Pak, kesini yang tidak gendong, Pak, ya? Alhamdulillah. Iya, iya. Dan makan sudah mau, Dik, ya? Ma'am, ya? Ma'amnya doyan? Doyan, ya? Sudah doyan, ya? Sudah tidak muntah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, kadang-kadang. Dalam? Pas mandi, kadang-kadang. Oh, kalau pas mandi, kadang-kadang. Tidak, tidak keluar, kadang-kadang. Iya. Oh, gitu. Tapi jauh kalau dibandingkan sama yang dulu, ya? Pak Solikin, ya? Sampai keluar kuning-kuning. Iya, sampai habis. Tapi yang jelas, sekarang sudah tidak sakit rasanya, Dik. Ya, Dik? Sudah enak, ya? Iya. Sudah enak, ya? Itu yang paling harus di... Karena kalau sakitnya seperti lepas ini, kepala ini, Mbak. Bahkan kalau saya yang pernah dengar itu sama dibentur-benturkan kekambung. Iya, betul. Saking-sakingnya? Pernah, ya? Pernah seperti itu, Pak Solikin dulu, ya? Karena menahan rasa sakit yang tidak kuat, gitu, ya? Saya tahan sampai tangan-tangan saja. Saya tahan. Saya tahan. Iya, betul. Memang butuh support, dukungan yang luar biasa dari orang terdekat, termasuk Pak Solikin ini ke putranya, begitu, ya? Karena kalau tidak diperhatikan sebegitunya, bisa lolos malah menyakiti yang lain. Maksudnya badannya sendiri malah timbul penyakit yang lain, gitu ya? Dan sekarang saat ini sudah tidak kejang, Pak, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah tidak kejang. Itu yang penting. Karena kalau sudah tidak kejang, insya Allah salafnya sudah mulai pulih lagi, salafnya. Begitu, Pak. Oh, gitu ya? Talak ugunnya seperti itu, ya, Tabib? Kalau sudah tidak kejang, berarti salafnya sudah mulai-mulai kembali, dan nanti mudah-mudahan bisa sekolah lagi, Pak. Amin. Nah, Tabib, mumpung kita tadi sempat membahas tentang epilepsi. Kalau misalnya memang benar diagnosanya dokter ini epilepsi, apakah bisa juga terbantu dengan... Epilepsi selalu bisa. Epilepsi bisa adalah penurunan kualitas otak, dan yang di belakang di sini, ya. Herbanya sama, silti sama drop seperti ini. Oke. Yang penting rutin. Yang penting rutin, ya? Yang penting rutin, dan pola makannya harus dijaga. Baik, ya. Solusi sehat siang dengan Nega Rilus. Halo. 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 Terutup? Putus, ya. Baik. Kita berikan kesempatan untuk penelpon yang lain, ya. Di 031-82510 dan di 82570. Memang tetap butuh yang namanya ketelatenan. Semangat juga, begitu ya. Tapi, dewasa ini, Tabib, yang paling banyak terbantu dengan Agarilus ini apa ini? Mungkin pastinya banyak ya yang terbantu, tapi yang berani untuk mengungkapkan, berani untuk bercerita dari pasien-pasien itu apa itu, Tabib? Dari cara kerjanya, membersihkan lambung dulu, pencernaan, dan mengencarkan darah tadi, sangat efektif sekali produk-produk kami itu untuk asam urat, kolesterol, ya, sampai kanker sekalipun ya. Karena yang paling berat adalah kanker, ya, yang paling berat. Betul, betul. Jadi, kalau, kemudian, kalau didukung sama produk nanti kami ini, ya, efektif sekali juga untuk pengobatan diabetes melitus. Jadi, ya, karena regenasi selnya lebih cepat, kemudian di sini juga ada yang spray, gamat spray seperti ini. Favorit itu ya, Tabib. Favorit sekali, ya, untuk wajah juga, mencerahkan wajah. Nah, kemudian juga untuk yang diabetes yang sudah ganggrin sekalipun, nanti insya Allah pemulihan lebih cepat. Baik, solusi sehat siang. Dengan herbal ringa garilus, halo. 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 Iya, silakan, Pak. Dengan Bapak, siapa, di mana, Pak? Silakan. Saya Margono di Lampung, Bu. Silakan, Pak Margono, ya. Ya, silakan, Pak. Mohon maaf, Ibu. Iya, silakan, Pak. Jadi, saya menggunakan ataupun membeli agarilus yang hijau, Bu, ya. Iya, silakan, Pak. Jadi, agarilus tersebut saya berikan untuk ayah saya atau bapak saya. Yang mengalami gangguan prostat. Prostat. Jadi, kalau pencing, tidak lancar, atau keadaan jauhannya tidak kambiat. Iya. Nah, itu sudah beberapa botol saya berikan, dan Alhamdulillah perkembangannya bagus. Alhamdulillah. Nah, yang ingin saya tanyakan, terutama ke Bapak Tad, apakah yang visual itu memang sudah, Pak, saya pilih untuk solusi bagi orang tua saya yang mengalami gangguan prostat, Pak? Apa ada kombinasi dengan produk lain? Iya, baik. Ada pertanyaan yang lain, Pak Margono? Sementara itu saja, Ibu. Baik, terima kasih, Pak Margono. Di Lampung, saya jadi ingat kerupuk kemplang enak dari Lampung, ya, Pak, ya. Jadi, Pak Margono sudah memutuskan untuk memberikan agarilus yang hijau untuk masalah prostat pada ayahnya. Sudah membaik. Pertanyaannya adalah, apakah perlu saya kombinasikan lagi begitu, ya, Tabib, ya? Sudah tepat, pakai yang visual sudah tepat. Ya, kalau mama ditambah, bisa ditambahkan dengan yang pro-ren, Pak, ya. Oke. Yang pro-ren, ini ada mengandung, ada alang-alang, ada tempuyungnya, kemudian ada meniranya. Iya. Sangat efektif nanti untuk peradangan di prostat. Kemudian nanti, biasanya kalau pipisnya, mohon maaf, hanya serendet-serendet, kita nanti dilancarkan sama ini. Walaupun dengan agarilus sudah lancar sebetulnya, tapi lebih efektif nanti ditambahkan dengan pro-ren ini. Baik, baik. Jadi nanti hambatan-hambatan untuk dibuang air kecilnya nanti langsung, insya Allah langsung lancar. Ya, mudah-mudahan ayahnya bisa segera sembuh ya, Pak Margono, ya. Dan juga semua pemirsa yang mungkin sekarang ini sudah mengkonsumsi agarilus ataupun sel teh. Dan juga produk-produk yang sudah kami siapkan bisa semakin sehat dan cepat pulih kembali. Kita break sebentar, setelah yang satu ini kita kembali dalam solusi sehat siang untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Haji Ngadiman, alamat Jalan Kimangun Sarkoro, nomor 105. Umur saya sudah 65 tahun. Saya dulu sakit gula sampai 600-520. Terus saya minum agarilus, agarilus ini, habis dua botol. Alhamdulillah sudah sembuh kembali. Kemarin saya cekkan ke dokter, sudah normal kembali. Dulunya saya sakit gula itu jalan kira-kira 20 meter sudah lemes. Tenaga tidak mampu. Alhamdulillah sudah konsumsi agarilus. Alhamdulillah jalan sudah 300 meter, 400 meter sudah tidak gemeter. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah bareng sampai sekarang sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Sarung pohon korma Indonesia, sarung kita di segala suasana. Sarung kita, sarung pohon korma, sarung korma, sarung sejuta cor. Sarung pohon korma, sarung pohon keren. ini dipersembahkan oleh Baru Sari Mirasa Teri Pedas Ya silahkan Anda sudah mulai bisa kembali menghubungi kami di 031 82510 dan di 82570 kalau tadi kita sudah berbincang dengan Pak Solikin dan juga putranya Bayu Pradana yang Alhamdulillah sudah membaik jauh sekali dari kondisi tumor otak yang dulunya sangat-sangat menyiksa, sekarang dalam progres lebih sembuh, lebih baik, lebih sembuh lagi nah sekarang saya juga sudah kedatangan, kesaksian atau narasumber yang lain, kali ini ada Bapak Gasiman yang juga masih dari Rembang, Assalamualaikum Pak Gasiman Apa kabar Pak? Saya sehat Saya sehat Kalau dulu Pak Gasiman ini pernah sakit batu ginjal Sudah sembuh atau masih dalam proses sembuh sekarang Pak Gasiman? Sampun sembuh Sembuh total ya Kalau boleh tahu Pak Gasiman dulu sakitnya berapa lama? Rian ini setengah tahun Setengah tahun Kalau prasih lagi ini Sampun kulit kali pak dokter Biasanya kalau Manta pun tidak Sampun kulit Sampun kulit Artinya kumat melih ini Maksudnya Tumbuh lagi Tumbuh lagi Batu ginjalnya Begitu Boten katas ini Pak Katas ini Pipis Pipis Pertama ini Sakit lancar Makin saya Sampun kulit Tapi sakit Boten Perih 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 Terus Terus Lantar 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 Terus Lantar Terus Terus Tentang jadi sudah pernah operasi begitu tapi sudah pernah operasi terus tumbuh lagi atau bagaimana tadi tapi ceritanya biasanya kalau tidak tuntas atau mungkin pola makan atau pola minumnya tidak istilahnya tidak hati-hati ya itu biasanya bisa tumbuh lagi begitu dan ketika tumbuh lagi waktu itu pipisnya perih Pak ya perih dan tidak lancar begitu ada panasnya mungkin Pak panas waktu naaf waktu pipis panasnya panasnya panas dan perih begitu itu gejalanya hampir sama dengan prostat tidak sih tapi berbeda berbeda ya kalau prostat gejalanya biasanya maaf air buang air seni buang air seni atau kencengnya tuh cerit-cerit begitu jadi seperti tidak lancar tidak lancar kalau batu di ginjal atau kalau batu kandung gemih rata-rata biasanya panas seperti anyang-anyangan begitu panggil Oh ya 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 perih kemudian juga kalau keluar batu bisa keluar batu seperti ada batu kecil-kecil bergerigi begitu begitu kemudian untuk Pak Gasiman tadi itu mengkonsumsi apa yang disarankan kalau untuk batu ginjal ini agar hidup ya sama proreng terutama sama proreng-proreng itu alhamdulillah kemarin berapa resep kemarin Pak Bapak bisa sembuh Pak telasan ubak teras mikis nunggel gitu melalui seminggu mentelas sobat mutelasi seminggu mentelas satu sih sano setinten setiap enjing siang malam minumnya dua kapsul satu kapsul satu satu kapsul tapi enggak campur Pak nih ini enggak jadi memang minimal dua ini minimal dua ini Bapak buatan gadah diabet buatan? buatan gadah oh buatan gadah gadah ya soalnya bekas-bekas serien operasi ini enggak ngomong kelopong itu ya Pak tapi gejalanya hampir seperti dulu waktu sebelum operasi Pak enggak enggak maksudnya yang jaringan rasa ini beginiku kodok, karu, senjeng sleeping operasi, jadi sering diperut rasanya terus diperut ya Pak rasanya katus katus kalau besesek yang janji kalau pucetingnya itu masih nggak mau sakit sakit enggak terus pipisnya panas, terus perih, nah itu gejala dari batu kandung kemeh atau batu kajung kerja dan batu kandung kemeh biasanya terus kemudian kalau batunya itu mengenai apa itu saluran kemeh biasanya terus berdarah biasanya Tapi pada waktu itu tidak sampai berdarah ya? Bapak bersempat berdarah ya? Bapak bersempat berdarah ya? Tapi ingat Pak, pipisan ini tuh Toyanin itu abrit-abrit kuning Ini tuh boten-boten darah Memang tidak semerta-merta darah Karena darahnya campur Air seni, sehingga warnanya Tidak begitu merah Tapi itu Bapak berarti hampir Seperti ada darahnya sebetulnya Keruh gitu ya Tabib ya? Ya keruhnya tuh merah, merah kuning Kalau sekarang Bapak Sudah lancar Buang air seni lancar Kemudian di perut sudah enak Sampun penak Pak Terus kemarin sempat keluar seperti Batu-batu kecil gitu Pak ya? Seperti pasir gitu Pak ya? Pasir-pasir Pak Jadi kelebihan produk kita Untuk pro-ren ini Keluarnya tidak sakit itu Pak Oh ya, keluar batunya itu tidak sakit Nah itu kelebihannya Karena ini mengandung gambar ini ada Gambar tempuyung Jadi ada Herbal-herbal di pasaran Itu yang bahan bagunya dari kejibling Nah ini biasanya Dia hancur tapi sakit Nah Kemudian kita menciptakan yang lain Dengan bahan bagu dari kejibling Dari gempur apa itu? Tempuyung Dari daun tempuyung Dipadukan ada meniranya Ada langan dan sebagainya Sehingga Maaf air seninya itu tidak sakit Ketika bermasalah dengan batu ginjal Atau batu kandu kemih Penyembuhannya tidak sakit Penyembuhan dalam proses penyembuhannya tidak sakit ya? Tidak sakit dan insya Allah Tidak perlu operasi Yang penting rutin Kemudian pantangannya dijauhi Ya harus kerjasama Sama dirinya sendiri ya Pemirsa ya Supaya cepat sehat lagi Kita masih berikan kesempatan Untuk kembali telpon Untuk menceritakan Mungkin seperti Pak Margono tadi Ternyata terbantu dengan agarilus Kemudian Atau mungkin Anda memiliki Keluhan-keluhan penyakit apapun itu Tidak hanya kanker Ataupun batu ginjal Tapi penyakit-penyakit yang lain juga Kita persilahkan sekali Di 031-82510 Dan di 82570 Tapi kalau misalnya Kita sehat-sehat saja Boleh tidak sih mengkonsumsinya Sangat efektif sekali Jadi bagi Istilahnya kita lebih baik mencegah Daripada mengobatikan Begitu Jadi fungsinya adalah Membersihkan Pencernaan kita Kemudian mengenjarkan darah kita Supaya darah kita tidak kental Supaya tidak terjadi Toksin yang menumpuk dalam darah kita Tentunya lebih baik mencegah Daripada mengobati Jadi bukan hanya Kita Apa itu Kalau sudah sakit Baru Baru bingung Mengkonsumsi produk kita Tidak Lebih bagus Dan ketika sehat Konsumsinya cukup sedikit Pagi satu sloki Malam satu sloki sudah cukup Sudah cukup Kalau mama agar bisa drop Pagi sepuluh tetes Malam sepuluh tetes Sudah cukup Sudah cukup Tidak terlalu banyak Anak-anak boleh Justru ini untuk anak-anak sebetulnya Jadi justru ini untuk Karena ada pegagan Yang itu yang mencerdasarkan otak Nah itu Kalau anak-anak Yang usia di bawah dua tahun Cukup dengan tiga tetes saja Tiga tetes saja Tiga tetes dimasukkan lidah langsung boleh Campurkan air juga boleh Susu tidak boleh ya Tapi Campurkan susu boleh Oh boleh Yang ini boleh Campurkan susu boleh Karena ini mengandung gamat yang Apa itu fungsinya hampir sama dengan susu Ada yang mengandung kalsium juga Jadi boleh Cuman rasanya mungkin tidak begitu Ada rasa paitan Ada rasanya kurang begitu Ya untuk anak-anak Nah lebih bagus Dimasukkan sendok Campurkan air sedikit Langsung dimasukkan Baru minum susu Oh iya Baik kita terima telefon dulu Solusi sehat siang dengan Herbal Drink Agarilus Halo Halo Iya ibu Dengan ibu siapa di mana Ibu Mardiana di Mojokerto Di Mojokerto Mau enggak ibu Silahkan Ada pertanyaan apa ibu Saya kan sakit tumor otak Gina menurut noksa dokter Baik Kejalanya bagaimana ibu Saya harus pesan yang mana ini mbak Ibu Ibu Mardiana Mohon maaf Kalau boleh tahu Kejalanya bagaimana ibu Kejalanya ibu Pusing Pusing Sikit-sikit Pusing Seti hari sering pusing Ibu sudah Dan kemarin mengalami kejang Oh ada kejang Berapa kali kejang bu Sehari seminggu Satu bulan sekali Tanggal 19 Bulan kemarin ibu pak Sudah satu bulan ini Langsung saya CT scan Biar nasa dokter Terkena tumor otak Gina Oke Saya harus menurut yang mana ini Iya ibu Sudah cukup pertanyaannya ibu Sudah cukup pertanyaannya Iya Sampun Iya Sampun Terima kasih ibu Nanti dijawab sama Tabib Fauzi ya Silahkan Tabib Jadi Kasus ibu Seperti kesaksian yang sebelumnya Tadi ya Jadi tumor Tapi ibu masih jina Masih alhamdulillah Artinya masih berpotensi Lebih cepat Kalau adik tadi sudah cukup Lebih parah ya Lebih parah Artinya ibu Insya Allah peluang Sembuhnya lebih tinggi Lebih cepat Dan lebih tinggi Silahkan ibu Silahkan ibu Nanti minum agarilus yang hijau Iya kan Kemudian prokanda Yang ini ibu Kemudian nanti ibu bisa Pesan yang Obat agarilus drop Begitu ibu ya Agarilus drop Prokanda Dan agarilus yang hijau Begitu ibu ya Kalau mama Agarilus dropnya itu Untuk saat ini belum ada Mungkin mulai bulan depan Sudah ready ibu Karena memang untuk launchingnya Baru awal bulan Tapi minimal ini dulu Minimal prokanda Sama agarilus yang hijau Sudah cukup ibu Insya Allah nanti Setelah konsumsi Satu minggu Dengan dosis Minimal agarilusnya Kalau sudah ada kejangnya Itu tetap kita serahkan lima kali Kalau sudah ada kejangnya Bisa ibu lima kali Setelah sholat Setiap sholat lima waktu Boleh Kemudian untuk kapsulnya Bisa tiga kali dua Ya Tiga kali dua Setiap setelah makan Ya nanti ibu Mardiana Bisa segera menghubungi Agen yang sudah ada Di layar televisi anda Ya ibu Mardiana Agen di Moskotor nanti ibu Ya baik Kita masih punya satu segmen lagi Tapi sementara kita break dulu Karena ada satu fiti Yang harus kita Simak bersama Saya nama Bapak Suyanto Alamat Dusun Selamat RT1 RW12 Desa Ngeringo Jateng Karanganyar Umur saya 56 tahun Saya punya Keluhan Yang sudah Gera-gera Ada delapan bulan Yaitu di kaki kanan saya Di bagian bawah itu Setelah saya ronsen di dokter itu Dia ada jalur yang keluar Setelah saya minum Obat Dengan merek Agarilus Ya itu saya Habis dua botol Itu Alhamdulillah Sudah sembuh total Dan juga Saya punya Keluhan Untuk Kaki yang kiri saya Yang kiri saya itu Kalau untuk Berjalan Itu tidak masalah Tapi kalau ditekuk Itu sakit Nah itu juga Ini bisa sembuh Dan satu lagi Ini saya punya Keluhan Yang dulu itu Sering menjadi pantangan Saya makan kecut Kalau saya makan kecut Dan pedas itu Lampung saya Sakit Nah itu setelah Saya minum Obat ini pun juga Alhamdulillah Sembuh total Saya tidak mengalami Gangguan apapun Setelah saya makan itu Dan juga Alhamdulillah Dulu saya Perut saya itu Merasa besar Perutnya besar Setelah minum Saya obat ini pun juga Saya Perut saya juga Enak kembali Bisa ramping lagi Dan juga Apa itu Badan saya Merasa ringan Kemudian Untuk Peredaran darah saya pun Juga sekarang Tidak merasa Terganggu Karena dulu itu Kalau habis duduk Mau berjalan Saya tetap harus berhenti dulu Untuk melemaskan Peredaran-peredaran darah saya Untuk Itu Makan dengan saya Minum obat Agarilus Ini Alhamdulillah Baru HP 2 botol saja Allah mengiginkan saya Ini bisa sembuh Secara total Kena getal jamur Jadi gak pede Biar pede lagi Disukkan Digi TV Acara ini Dipersembahkan oleh Ya kita kembali Dalam solusi sehat Siang pemirsa Masih bersama dengan Herbal Drink Agarilus Yang tadi Di segmen awal-awal Tadi kita sudah berbincang Dengan Pak Solikin Dan juga putirannya Yang Alhamdulillah Sudah terbantu Dengan tumor otaknya Begitu juga Tadi ada penelpon Ibu Mardiana Dari Mojokerta Yang mengalami hal serupa Tapi masih kategori jinak Jadi Ibu Mardiana Alhamdulillah Ya masih Kesempatan untuk Lebih cepat sembuhnya Pastinya lebih besar lagi Asalkan juga tetap semangat Dan juga Rajin untuk Mengkonsumsi obatnya Nah Pak Gasiman Tadi yang terkena Sakit Atau gangguan Ginjal ya Ada batu ginjal ya Tabib ya Yang dulunya mungkin Ketika mengeluarkan air seni Itu hampir Bercampur dengan darah Jadi seperti Memerah Begitu Dan rasanya panas Rasanya panas Sakit gitu ya Perih Ketika sudah Mengkonsumsi agarilus Akhirnya Sempat mengeluarkan Pasir Seperti pasir kecil Seperti pasir Tapi itu tidak ada Rasa sakit pemisah Begitu ya Tabib ya Dan kemudian sekarang Alhamdulillah Air seninya Sudah lancar Dan sudah normal Kembali Tidak ada rasa panas lagi Baik Tabib mungkin Ada yang ingin ditambahkan Dari penjelasan Pak Gasiman Jadi yang penting Pak Gasiman Karena Bapak sudah pernah Kena gejala Ya kan Dulu Pak ada batu ginjal Sudah pernah operasi Dan ada lagi Begitu kan Artinya Apakah nanti Bisa ada lagi Bisa saja Ada lagi Karena Mungkin pola makannya Pak Ya pola makannya Kalau bisa Airnya Air yang tidak mengandung logam Jadi Kita sarankan Air O lah Air reverse osmosis Yang tidak mengandung logam Mungkin kalau Bapak Biasanya minum Air yang direbus Atau kadang-kadang Di teko nya Ada kerak-keraknya Nah itu Diganti Pak Dengan air yang Tidak mengandung logam Mungkin air Air kemasan boleh Kemudian Gejala tadi itu Gejala tadi itu Alhamdulillah Bapak tadi Ketika sudah minum produk kita Pro-ren sama agar Sudah tidak sakit Pak ya Sudah tidak beri lagi kan Sampai sekarang sudah tidak beri Pak ya Alhamdulillah Oke Itu artinya apa Artinya memang Herba kita bekerja dengan Sangat-sangat efektif Dan Kami sarankan Untuk Pak Gajiman Tetap mengonsumsi Walaupun Hanya sehari Sekali minimal Pak Masih minum ya Pak ya Untuk penjagaan Untuk penjagaan Karena mengapa Karena Sangat ada potensi Untuk bisa tumbuh lagi Untuk bisa tumbuh lagi Ada potensi Maka kita sarankan Minimal sehari sekali Diusahkan tetap minum Pak Tetap minum Untuk penjagaan Dan itu yang disarankan Yang agar ilus yang hijau ya Sama yang pro-ren ini Oh iya Yang pro-ren ini Minimal sekali saja Waktu malam Mau tidur Nah itu sudah bagus Minimal Pak Untuk Untuk pencegahan Supaya tidak tumbuh kembali Baik Begitu Ya tapi terima kasih Waktunya Pak Gajiman Semoga sehat terus Dan semua pemirsa Mungkin sekarang ini Sedang mengkonsumsi Agar ilus Ataupun CLT Mudah-mudahan Juga bisa segera sibuk Dan yang masih belum Mengkonsumsi Mudah-mudahan Juga bisa segera Ambil tindakan Untuk bisa cepat Sembuh dan terbebas Dari penyakit apapun itu Saya Fana Rauf yang bertugas Untuk hari ini Terima kasih Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!